Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi kita kawan disini saya sedikit berbagi informasi terkait kondisi ekonomi negara kita saat ini disini ada informasi ya bahwa Jokowi instruksikan Bapak Nas impor beras 1 juta ton dari Cina itu judulnya berita kawan Indonesia akan mengimpor beras dari Cina sebanyak 1 juta ton untuk menambah pasukan cadangan beras pemerintah atau CBP 2024 rencana tersebut diungkapkan oleh Kepala Badan Pangan Nasional atau Bapak Nas Arief Prasetyo Adi Arief mengatakan langkah tersebut merupakan penugasan langsung dari Presiden Jokowi Dodo alias Jokowi kami sedang dijajak kami sedang dijajaki dengan Cina setelah perintah Pak Presiden beberapa waktu lalu ujar Arief kepada Tempo Selasa malam 26 September 2023 Ia menuturkan kankeran impor beras dibuka lantaran terjadi penurunan produksi akibat kekeringan L-Extreme L-Nino penurunan produksi beras mencapai 5% nah baik kawan dilema kawan ya dilema katanya Indonesia itu tanah yang subur tongkat pun tongkat itu loh bisa menjadi tanaman seingat saya di jaman Pak Harto itu bangsa Indonesia bahkan suasembarapanan bahkan mengekspor beras itu di jaman Pak Harto seharusnya semakin kesini semakin bagus ini semakin kesini semakin mundur ada yang salah dalam mengelola negara ini menteri-menteri terkait khususnya di bidang pertanian tapi susah juga beberapa waktu lalu hei rumah menteri pertanian di gilidah KPK arusnya menteri pertanian adalah yang paham tentang pangan ini ada yang salah mengelola di sisi lain ya ada petadi-padi kita merasakan begitu langkahnya pupuk begitu mahalnya pupuk di saat mereka akan panen malah impor ini kan dilema makanya itu menjadi presiden siapapun pemerintahnya siapapun presidennya menunjuk menteri itu menteri yang paham tentang kondisi Indonesia terkait masalah pangan itu disitu kawan mudah-mudahan ke depan disapa Prabowo jadi presiden tidak salah pilih menteri harus menunjuk menteri yang paham akan tugasnya Indonesia katanya tanah yang subur tapi masih impor beras jutaan lagi bagaimana menurut sahabatku baik ke videonya kawan selamat menikmati